Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami dari kelompok lima Yang beraget akan yang pertama Anas Marduf, yang kedua Ariana Amalia Anissa Yang ketiga Bazumrudaw Zaidzavundalina Dan yang terakhir, saya sendiri Enandri Nurhaqim Baik, disini kami akan menjelaskan Menteri mengenai perempati Yang mempunyai lima indikator Yang pertama Sensitive, yang kedua Terbuka, yang ketiga Perseptif, yang keempat Perseptif, dan yang kelima Dengan taktis Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjelaskan Penilaian dan juga evaluasi Dalam Understanding by Design Dimana didalamnya ada 6 aspek, yang mana Salah satunya adalah Kemampuan berempati Empati sendiri adalah Sebuah keadaan mental Dimana seseorang Merasakan pikiran Perasaan Atau keadaan yang sama Dengan yang dirasakan Oleh orang lain Dimana dalam tahap Empati sendiri Peserta didik dikatakan Mampu berempati Ketika ia Bisa memahami Apa yang dirasakan Oleh orang lain Menaruh diri Di posisi orang lain Merasakan emosi Yang dirasakan oleh orang lain Atau memahami Pikiran yang berbeda Dari orang lain Dalam kemampuan berempati Terdapat 5 indikator Yang dapat digunakan oleh guru Untuk menilai Kemampuan berempati Peserta didik Dimana 5 indikator tersebut Yang pertama adalah Sensitif Yang kedua adalah Terbuka Yang ketiga adalah Reseptif Dan keempat adalah Perseptif Dan yang terakhir Yang kelima adalah Taktis Indikator yang pertama Ialah sensitif Dimana peserta didik Bisa dikatakan sensitif Apabila dia bisa Memproyeksikan dirinya Terhadap sudut pandang Orang lain Pekat terhadap Permasalahan Dan juga menghargai Situasi orang lain Nah indikator yang kedua Adalah terbuka Dimana Indikator terbuka ini Ditandai oleh Pemikiran terbuka Peserta didik Dalam Menerima Perbedaan Pendapat Dan juga Pemahaman Indikator yang ketiga Adalah reseptif Dimana Indikator ini Adalah sebuah Kemampuan Peserta didik Dalam menerima Dan juga Mengelola pendapat Dari orang lain Nah yang keempat Adalah perseptif Perseptif sendiri Ditandai oleh Kemampuan peserta didik Untuk memahami Atau menyadari Sesuatu Permasalahan Dengan mudah Dan juga cepat Nah dan yang terakhir Ialah indikator taktis Dimana indikator taktis Ini ditandai Dengan peserta didik Yang mampu Mengelola Dan juga Memiliki Cara sendiri Untuk menghadapi Suatu Permasalahan Dengan tepat Baik untuk selanjutnya Contoh implementasi Dari preempati Yakni Bekerjasama Dalam kelompok Saat presentasi Materi penyimpangan Semu hukum Kewarisan sifat Berinteraksi Berupa tanya-jawab Kelompok lain Berperaktifasi aktif Untuk memberikan Pertanyaan Mengenai materi Demikianlah Pementaran materi Mengenai Berit empati Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!